Intro Yo guys bertemu lagi dengan saya di channel ARN Motor Vlog Di konten hari ini saya mau bikin konten tentang pemasangan lowering kit sama extender arm Jadi ini mau dibuat ala-ala motor drag Amerika itu yang armnya panjang-panjang Oke untuk sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen share video ini supaya saya semangat terus bikin kontennya Intro Oke guys Jadi untuk barang yang akan dipasang di motor ini Ini ya guys untuk barangnya Dan ada dua barang ini Untuk yang ini extender buat long armnya Jadi untuk extendernya ini nanti kita pasang di bagian sininya untuk pemanjang roda belakangnya Biar nanti swing armnya kelihatan panjang Untuk yang dua ini Ini lowering kit buat pemendek shock Atau istilahnya untuk penurun shock lah Biar motornya itu terlihat pendek Untuk yang extender yang ini Ini untuk yang sebelah kanan ya Jadi ini untuk yang bagian pengreman ini Untuk bracket remnya ini ada bentukan seperti ininya Dan ini nanti fungsinya untuk yang pengunci itu ya Untuk yang ini sebelah kanan Dan untuk yang ini extender sebelah kirinya Oke untuk apa hasilnya Kita lanjut ke tahap pemasangannya terlebih dahulu Oke let's go Oke untuk yang pertama kita pasang lowering kitnya terlebih dahulu ya guys Jadi ini kita pasang Untuk yang lama kita lepas terlebih dahulu Ini ada dua baut Kita lepas saja baut ini Oke langsung saja ke prosesnya Oke untuk itu langsung saja kita lepas bautnya Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi ini untuk yang lowering standarnya ini sudah terlepas ya guys Nah ini yang lowering standarnya sudah terlepas Jadi ini nanti kita pasang di bagian ininya Dan ini harus butuh bantuan dua orang ya guys Ya aku sama dia Oke ini harus ditahan dan harus diangkat Soalnya kalau dilepas nanti motortnya turun ke bawah Langsung saja kita pasang lowering yang barunya Oke guys jadi ini untuk yang baut standarnya kurang panjang ya guys Jadi untuk yang baut loweringnya itu yang ini Ini kurang panjang Jadi ini sementara diganjil pakai kunci T terlebih dahulu Dan ini lagi dibelikan baut yang lebih panjang Oke simak terus videonya Jangan di skip-skip Oke jadi untuk bautnya kita ganti yang modelan kayak gini ya guys Jadi ini lebih panjang dari yang orinya Dan oke langsung saja kita pasang ke motornya Oke guys jadi untuk pemasangan lowering kitnya Ini sudah selesai dan ini sudah terpasang lowering kitnya Dan ini untuk lowering kit yang baru ya guys Untuk tampilan motortnya sendiri Jadi lebih capai ya ini ya Oke bisa dilihat ini lebih capai ya guys Dan setelah ini langsung saja kita pasang extender armnya Oke langsung saja kita lepas bannya terlebih dahulu Oke untuk sebelum itu kita lepas rantainya terlebih dahulu Jadi ini ada sambuan rantainya Kita lepas ya guys Dan ini otomatis nanti kita sambung pakai rantai yang lain Biar supaya rantainya jadi lebih panjang Oke jadi untuk extender armnya seperti ini ya guys Dan kita akan pasang di bagian sini Ini untuk yang sebelah kiri Dan sebelum itu kita lepas dulu pengunci Apa baut ini ya guys Pengunci buat armnya ini Santai sorry sorry Oke guys langsung saja kita pasang extender armnya ini ya Untuk posisinya tuh yang ada bautnya ini di sebelah kiri Atau bagian luar Dan ini pemasangannya harus dipukul sedikit ya guys Supaya bisa masuk ini extender armnya Dan ini pemasangannya harus dipukul sedikit ya guys Cuma Oke untuk selanjutnya kita pemasangan yang sebelah kanan nih guys Oke guys jadi ini untuk extender armnya Keduanya sudah dipasang Kanan sama kiri sudah terpasang ya guys Jadi untuk pemasangannya nanti itu Untuk rimnya itu kita taruh di bagian sini Nah itu ada pengunci nya buat rim Dan untuk bautnya nanti sebelah sini Oke langsung saja kita pasang bannya terlebih dahulu Oke untuk selanjutnya kita pasang bannya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Ya oke guys jadi ini untuk pemasangan extender nya Ini sudah selesai ya guys Tapi ini belum selesai semua Jadi ini untuk rantai nya belum terpasang ya guys Ini cuma mau fitting terlebih dahulu Untuk tampilannya seperti ini Wow Oke dan kita sepilih hasilnya di akhir nanti saja kita pasang rantai nya terlebih dahulu Untuk disini saya mau sambung rantai nya pakai sambungan rantai R15 yang ori ya guys Jadi ini rantai yang terpasang ini rantai yang triple S Yang warna biru Untuk yang ini yang warna ori Oke langsung saja kita sambung rantai nya terlebih dahulu Jadi untuk selanjutnya setelah pemasangan extender ini Saya mau sambung rantai nya ya guys Ini dan rantai yang ini mau saya ketok Mau saya potong Dan ini juga mau saya sambung dengan rantai yang sebelumnya Dan saya memotongnya pakai grinda ya Simak terus videonya jangan di skip-skip Oke langsung saja kita sambung rantai nya Sampai jumpa Oke ini untuk rantai nya sudah kita fitting dan untuk panjangnya seberapa dan setelah itu langsung saja kita potong rantai nya selamat menikmati Oke untuk rantai yang lamanya ini sudah terlepas ya guys Dan jadi ini sudah bisa dilepas dengan mudah Tadi sudah saya grede dan sudah saya lepas penguncinya ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini motornya sudah jadi ya guys Jadi untuk extender sama loweringnya ini sudah terpasang semua Dan untuk hasilnya itu seperti ini Oke untuk sebelum video ini ditutup Kita kasih sinematik dulu ya guys Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys jadi itu tadi sinematiknya Dan kita review sedikit dari extender armnya sama loweringnya Jadi untuk pemasangannya ini sangat PNP semua Dan mudah sekali ya masangnya ya Ini untuk loweringnya PNP cuma untuk baut yang loweringnya itu harus diganti yang lebih panjang Kalau untuk yang extender ini PNP tinggal pasang aja Untuk bracketnya yang buat kaliper aman ya guys Ini ada penguncinya dan ini gak gocak sama sekali Dan oh iya ada PR lagi kemarin itu di bagian rantainya Kalau untuk rantai itu juga mudah ya ini ada sambungan rantai Dan ini kemarin rantainya saya sabung pakai rantai loweringnya R15 Oke untuk pemasangan extender sama loweringnya ini sudah selesai Dan terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Like and comment share video ini Supaya saya semangat terus bikin kontennya See you guys next video Bye bye